Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama kami di channel VBIIN Purwokerto channelnya para mahasiswa di video kali ini kita akan mencoba membagikan tutorial bagaimana caranya membuat letak penomoran halaman yang berbeda dalam satu lembar kerja yang sama sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video kami berikutnya oke langsung saja skripsi merupakan salah satu jenis karya ilmiah yang dalam penyusunannya memiliki aturan-aturan tertentu salah satu aturan yang harus dipakai dalam penulisan skripsi adalah letak penomoran halaman untuk skripsi, halaman setiap awal bab yang ada tulisan judul bab penomoran diletakkan di bagian bawah tengah sedangkan untuk halaman lanjutan bab posisi nomor ada di pojok kanan atas contohnya seperti ini ya teman-teman pada bab satu penomoran diletakkan di bagian bawah tengah sedangkan untuk halaman lanjutannya penomoran ada di pojok kanan atas bagaimana cara membuatnya oke langsung saja disini saya punya file untuk latihan ya teman-teman silahkan klik pada bagian halaman bab lanjutan yang tidak ada judul bab berarti pada halaman kedua pastikan posisi kursor ada di bagian paling kiri sebelum teks pertama berarti posisi kursor ada di sebelum teks pertama ya teman-teman pastikan kursor ada disini lalu pilih menu page layout kemudian bricks kemudian kita pilih yang next page kalau sudah kita double klik pada bagian header atau footer pastikan section sudah berbeda antara halaman judul bab dengan halaman lanjutannya untuk halaman judul bab memiliki section 1 sedangkan halaman lanjutannya adalah section yang kedua sebelum kita memberikan penomoran pada halaman hilangkan centang link to previous terlebih dahulu di halaman lanjutan kita hilangkan centang link to previous di bagian header kemudian di bagian footer kita juga hilangkan centang link to previous kemudian pada halaman yang ada judul bab kita beri nomor di tengah bawah kita ke menu page number kemudian bottom of page kita pilih yang plain number 2 nah nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman kemudian kita beri nomor di halaman lanjutan kita pilih page number kemudian top of page kita pilih yang plain number 3 maka penomoran itu akan muncul di pocok kanan atas hasilnya seperti ini ya teman-teman untuk bab selanjutnya caranya sama seperti yang sudah diuraikan di atas yang terpenting pastikan section sudah berbeda antara halaman yang ada judul bab dengan halaman lanjutan dan jangan lupa hilangkan centang pada bagian link to previous cukup mudah bukan teman-teman terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa komen di bawah video tutorial apalagi yang harus kita buat sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh